Nah tadi sudah mengenai potensi sumber daya alam Indonesia, yang kedua kita akan bahas mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan adalah yang pertama ikan, yang kedua mangrove, kemudian yang ketiga terumbukaran, yang keempat barang tambang berupa minyak bumi, nikel, emas, boksip, pasir, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Nah kita akan bahas yang pertama mengenai perikanan. Nah laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar yaitu 6,4 juta ton per tahun. Nah potensi lestari ini yaitu potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Nah di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Nah di kawasan Indonesia Timur, dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Nah di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Nah jenis ikan yang dikembangkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Nah ada permasalahan dalam pengelolaan perikanan di kita, yaitu kekayaan alam di kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain. Atau dengan artian adanya praktek pencurian ikan atau ilegal fishing. Nah ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan ilegal fishing. Di antaranya adalah Laut Arafuru di Papua, di perairan timur Indonesia. Nah sekarang kita lihat, ini ada jenis dan kawasan tuna di Indonesia. Nah ikan tuna ini merupakan salah satu contoh dari ikan pelagis besar yang ditemukan banyak di Indonesia bagian timur. Contohnya satu, ini adalah tuna sirip kuning. Yang kedua ini tuna sirip biru. Yang ketiga ini ikan cakalang. Yang keempat ikan albaqora. Yang kelima ikan tuna mata besar. Nah kalau yang ini, ini ikan pelagis kecil. Ukurannya lebih kecil. Ini banyak ditemukan di kawasan Indonesia bagian barat. Contohnya, ini juga sama. Kemudian ini juga sama, ini ikan teri. Yang kedua, hutan mangrove atau hutan bakau. Nah hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Artinya saat air pasang, hutan mangrove dikenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Nah umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung. Kemudian di mora sungai atau laguna. Nah ada dua fungsi mengenai hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia. Yaitu yang pertama fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Nah fungsi ekologisnya yaitu sebagai tempat hidup atau habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Juga untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua fungsi ekonomis. Ini dilihat dari nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah yang termasuk dalam fungsi ekonomisnya bahwa dengan adanya hutan mangrove, bisa dimanfaatkan kayunya sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat karang. Kemudian kayu bako juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. Artinya dari fungsi ekonomis ini bisa mendapatkan hasil atau pendapatan dari adanya hutan mangrove. Nah hutan mangrove juga dihuni oleh berbagai jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Nah sebaran hutan mangrove di Indonesia. Indonesia Yang pertama pesisir sebelah barat Pulau Sumatra, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, kemudian pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Indonesia juga mempunyai luas hutan mangrove yang mencapai sekitar 3 juta hektare, yang tersebar di sepanjang 95 km pesisir Indonesia. Nah sebaran hutan mangrovenya, di Pulau Papua mencapai 3,7 juta hektare, di Sumatra 417 ribu hektare, di Kalimantan 165 ribu hektare, dan di Sulawesi 53 ribu hektare. Juga di Jawa 34,4 ribu hektare. Di Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektare. Nah ini contoh gambar hutan mangrove yang ada di daerah Ciculang. Ini di wilayah Kabupaten Pangandaran. Nah ini juga sama ya. Yang ketiga, Terumuh Karang. Terumuh Karang adalah terumuh atau batuan sedimen kapur di laut, yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah Terumuh Karang terbentuk dari ribuan koral yang membentuk koloni. Koral-Koral tersebut kemudian akan membentuk karang. Nah Indonesia merupakan negara yang memiliki terumuh karang terluas di dunia, yaitu mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18 persen dari terumuh karang yang ada di dunia. Nah ini contoh terumuh karang yang ada di Indonesia. Jadi dipenuhi dengan ikan-ikan hias. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.